Halo teman-teman ketemu lagi dengan Koki Beok hari ini hari ini kita mau menanyakan atau wawancara dengan Mr. Bongkar yang sudah bekerja sebagai Miss Boy di kapal Korea oke katanya orang Korea itu kejam-kejam benar gak sih kok mau kerja di kapal Korea jawaban itu akan terjawab dengan jawaban Mr. Bongkar kedua besar gak sih gajinya sebesar apa sih gaji Miss Boy kerja di kapal Korea ingin tahu sabar ya sabar ketiga apa aja sih syarat-syaratnya kerja di kapal Korea sebagai Miss Boy ingin tahu sebentar ya sabar gempa capek gak sih kerja di kapal itu kok mau kerja di kapal yang meninggalkan keluarga begitu lama kena apa gak kerja di darat aja setiap hari bisa berkumpul dengan keluarga yes itulah yang selalu dipertanyakan oleh orang-orang kepada si pelaut tetapi hari ini Mr. Bongkar akan menjawab semuanya ciz penasaran oke let's go mari kita langsung tanyakan pada Mr. Bongkar ciz blau halo Mr. Bongkar selamat pagi selamat pagi juga apa kabar ini Alhamdulillah lagi santai ya ya lagi santai lagi makan-makan kita mau tanya-tanya tentang pengalaman Mr. Bongkar selamat di kapal ini ya saya selamat di kapal saya bekerja di kapal itu selama dari 2008 oh udah lama ya ya lumayan 12 tahun lebih ya enak enak kerja di kapal itu gimana ya enak kerja di kapal itu ya jalan-jalan ke luar negeri gitu iya karena saya kerja di kapal ase oh enaknya sambil jalan-jalan ya sambil jalan-jalan kalau kita sandarin negara orang Amerika Hawaii New Zealand Australia Jepang Korea dan lain-lain Singapura semua saya udah saya tempat ini jalan-jalan itu di tempat itu berarti berkeliling dunia ya itu lah setengah setengah abad lah jalan-jalannya jiloh luar biasa memang dulu Mr. Bongkar nih cita-citanya jadi pelaut atau gimana sebenarnya sih saya tidak jadi pengen jadi pelaut ya karena udah nasibnya saya mungkin udah rejeki anak-anak dan istri saya saya jadi pelaut ya beginilah saya jadi pelaut tapi di darat dulu pernah kerja juga di darat apa gimana Mr. Bongkar nih di darat saya pernah kerja juga ya saya di kampung itu kadang-kadang saya kerja kayu membantu kakak-kakak sepupu saya itu dalam meletang kayu tuh ya sekarang luar biasa lah ya kerja di kapal asing jadi keliling dunia penghasilan juga lumayan lah ya lumayan lah Alhamdulillah cukup untuk keluarga saya anak istri saya adalah cukup sekarang kerja di kapal Korea kan ya ya iya sekarang kerja di kapal Korea gimana tuh katanya orang-orang Korea itu kejam-kejam itu gimana ya wah itu kan kata orang karena orang itu belum pernah ngumpul sama orang Korea saya mah sama orang Korea biasa aja dia orangnya ya setengah baik-baik sih kalau ke saya saya gak pernah jahat sama orang makanya orang itu selalu baik sama saya begitu ya jadi di kapal ini berkumpul dengan berapa negara ini wah banyak saya dulu saya perusahaan Italia aja dulu campur-campur itu orang Eropa orang wah orang Itali yang lain-lain lah Filipin semua Indonesia Korea Myanmar semua lah jadi pengalamannya dengan orang-orang asing ini mana yang lebih enak ini ya sebenarnya sih semuanya itu enak sama orang asing itu ya berhubung saya udah lihat-lihat-lihat sampai sekarang saya kerja di kapal Korea ini lebih enak oh gitu ya kenapa lebih enak makanannya bebas kita suasana selalu enak terus pokoknya happy terus itu happy kalau malam minggu kadang saya karaoke happy-happy sama kawan-kawan gak ada tekanan apalagi di komandannya di kapal itu baik wah mantap sekali oh berarti enak ya kapal Korea ya kalau selama saya kerja di kapal itu enak saya kerja di kapal Korea Alhamdulillah oh nah sekarang posisi sebagai Miss Boy itu gimana nih ya saat ini saya kan semua saya udah alamin heavy oe sekarang ini saya jadi Miss Boy ya udah saya alamin semua oh jadi bisa bagi-bagi pengalaman selama menjadi Miss Boy di kapal Korea untuk teman-teman nih di darat nih kali aja mereka mau kerja di kapal Korea sebenarnya kalau jadi Miss Boy di kapal Korea itu enak yang penting kita kerja rajin kita kerja rajin punya tanggung jawab kita punya atasan ya kita harus baik-baik lah sama atasan ya gimana dia ya dia dia mengerti saya saya juga mengerti dia gitu aja jadi jam kerjanya jam berapa nih kalau pagi jam berapa nih Mr. Bongkar mulai kerja saya sih sebenarnya kerja itu jam 6 kalau jadi pelayan itu jam 6 tapi saya bangun setengah 6 oh gitu prepare-prepare sampai jam 7 jam 7 itu dia orang makan makan pagi dia sampai jam 8 jadi setelah kerja pagi istirahat jam berapa lagi itu Mr. Bongkar nih orang selesai kerja itu sampai makan itu jam 8 dia harus start kerja lagi ya istirahat jam 8 anak tengah 9 istirahat dulu sampai setengah 10 atau jam 10 nanti kita start kerja lagi kerja lagi nanti sampai terus sampai jam makan lagi jam 12 satu jam makan sampai jam 1 jam makan siang ya jadi kalau pagi jam 6 setelah itu istirahat jam 8 datang lagi jam berapa jam 9 setelah itu mulai lagi sampai jam 12 sampai jam 1 sampai jam 1 istirahat lagi sampai jam 3 jam 3 mulai lagi setelah itu sorenya sampai jam berapa itu sampai jam 6 biasa normal orang makan jam 5 dia setelah itu sore setelah jam 6 istirahat 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 ngumpul-ngumpul sama teman-teman nonton apa bercanda-bercanda kalau gitu santai juga lah di atas kapal ini ya saya ini sekarang lagi makan es krim oh es krim itu santai oh beda es krimnya itu ya nggak ada ini saya jujur saya baru pernah makan di kapal korea aja kalau di Indonesia saya belum pernah makan es krim kayak gitu oh gitu ya tapi pernah nggak dulu kerja di kapal dalam belum pernah saya kerja di kapal dalam saya pertama kerja saya itu di kapal Singapura dulu oh gitu ya jadi kira-kira kalau Mr. Bungka boleh nggak ini kita kalau nanya penghasilan di kapal ini boleh nggak ini kali aja teman-teman mau boleh penghasilan di kapal itu ya beda-beda gajinya itu beda-beda beda perusahaan beda juga ya kalau saat ini gaji saya lumayan cukup lah di perusahaan korea sebagai masboy sekarang saya coba lah cukup lah untuk sekitar 15 jutaan lah kalau Indonesia itu sekitar 15 juta 15 juta itu kurang lebih itu gaji lain yang lainnya ya oh ada yang lain-lainnya juga berarti kira-kira per bulan sama yang lain-lainnya dapat berapa juta itu ya itu kita nggak tentu itu tergantung rejik kita itu ya seandainya seperti mas pengongkar gitulah selama ini kalau saya sih saya hitung-hitung kadang sih dapat sampai 20 juta luar biasa 20 juta wah ya kalau dibandingkan menjadi miss office boy di darat di Indonesia dengan miss boy di kapal jauh beda lah ya gajinya kan kita kerja di laut oh kerja di laut kan safety ninggalin keluarga harus punya sertifikat safety keselamatan kayak BST buku pelaut kita terjun gitu aja di sekolah duduk ambil keselamatan kerja di kapal itu sebenarnya nomor satu itu bukan masalah gaji nomor satu itu keselamatan kita harus punya keselamatan safety bus baru kita kerja nomor tiga baru gaji kalau saya iya 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 betul tapi dulu bigornya ini ya mr.bungkau ini memang sekolah pelaut atau apa gitu kok bisa jadi pelaut ya sebenarnya saya sih sekolah itu orang gak ada cita-cita untuk jadi pelaut ya ya saya cuma ambil persyaratan aja persyaratan untuk kerja di laut gak kayak teman-teman saya ada juga yang kerja yang sekolah kuliahnya itu taruh nadia dia bisa jadi officer sampai kapten engineer sampai chief engineer ya karena saya dulu gak ada cita-cita untuk jadi pelaut ya jadi saya jadi rating aja di kapal memang ambil persyaratan sertifikat untuk keselamatan di kapal nomor satu itu keselamatan kerja di kapal jangan jangan mikirin gaji dulu keselamatan kerja baru gaji oh begitu ya tapi boleh gak nih untuk informasi teman-teman yang di darat kali aja mereka mau coba ke kapal sertifikat apa yang sekarang mister bongkar ya saya itu sertifikat sih banyak cukup lah ya kalau teman-teman yang di rumah pengen kerja di kapal ya sekolah dulu ambil BST buku pelaut buku pelaut SCRB SCRB SAT SDSD INTD rating kayak apa namanya itu pastur harus punya juga dan banyak lah kayak harus punya kesehatan yellow paper juga harus ada itu oh jadi bagi teman-teman yang kau jadi laut ya taman SMA juga bisa lah oke oke juga bisa oh berarti mister bongkar selama dari tahun 2008 sampai sekarang sekitar 12 tahunan lebih jadi pelaut wah berarti lumayan nih rumah ini oh ya kalau rumah sih ada walaupun kamewah sih yang penting ada untuk ditempatin oke oke oh gitu ya yang penting kak ngontrak lah Alhamdulillah ya selama jadi pelaut lumayan lah sekarang ya mister bongkar ya Alhamdulillah ya ya jadi ini setelah mister bongkar cerita tentang pengalaman kerja di kapal ada gak nih pesan-pesannya untuk teman-teman di luar atau teman-teman yang ingin ke kapal apa pesan-pesannya untuk mereka supaya mereka bisa kerja ke kapal juga gitu ya ya kalau buat pesan-pesan teman saya ya yang yang ada di larat kalau ingin kerja di kapal ya kita harus besar hati ya kita namanya kulit sama orang ya ya kita harus kalau bawahan ya kita harus menurut sama orang atasan ya terutama kalau mau ya kamu kalau mau ingin jadi pelaut kamu sekolah ambil sertifikat kan ada itu oh di Surabaya Jakarta ada disitu soalnya bikin-bikin sertifikat untuk pelaut jangan pertanyaan tanya sama teman-teman di mana tempat-tempat ini pembuatan sertifikat jangan malu bertanya sesat di jalan oh berarti ya kalau kita mau jadi pelaut pemula itu jangan malu bertanya ya tanya-tanya lah sama pelaut-pelaut yang pengalaman iya semua orang itu enggak mungkin langsung tahu semua orang itu dari bawah kayak kita lahir kayak kita lahir dari bawah dulu baru kita bisa jalan baru kita dewasa orang dewasa baru kita berkeluar semua kehidupan itu dari orang semua yang penting kita saling membagi sama orang begitu Mr. Bongkar oke lah Mr. Bongkar terima kasih atas waktunya oke nah juga pengalaman-pengalaman yang udah dibagikan untuk teman-teman jaga kesehatan selalu Mr. Bongkar oke terima kasih oh ini aku dengar nih Mr. Bongkar katanya mau habis kontra dan pulang di Hawaii ya iya saya rencana mau pulang ini di Hawaii oh Hawaii ke Amerika ya iya udah masuk pulau Amerika dia turis-turis juga banyak ya udah saya udah saatnya habis kontrak saya harus pulang dulu ketemu keluarga setelah itu baru kembali lagi kita kembali lagi kita pelaut jangan speak goodbye see you next time oh gitu ya ikutnya pelaut jangan speak goodbye see you next time sampai jumpa lagi lagi di kap oke terima kasih bapak budra jarak kesehatan salam sama keluarga dan selamat holiday ke rumah oke dan kita pelaut akan ketemu kembali terima kasih oke mau ketemu keluarga saya sampai jumpa terima kasih untuk tanya jawabnya teman saya dan komandan saya thank you oke terima kasih hey